Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam barisan Gus Muaymin menggelar deklarasi dukungan penyaluran diri sebagai presiden pada 2024 nanti. Selain dianggap sebagai representasi kaum satri, sosok Muaymin Iskandar diyakini mampu mengemban amanat kaum muda. Terlebih, kalangan masyarakat pesisir di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sering dijumpai banyak kendaraan roda empat yang sengaja mewarnai plat mobil pribadinya dengan cat warna hitam. Hal tersebut tentu saja menyulitkan pihak kepolisian saat melakukan pengecekan terhadap plat nomor kendaraan itu. Fungsi dari mengecat plat nopol kendaraan dengan warna hitam tak lain agar menampak kelihatan lebih berbeda dengan kendaraan pada umumnya. Namun, hal itu juga melanggar hukum dan peraturan taat berlalu lintas. Tak hanya itu, di beberapa ruas jalan juga sering dijumpai para pengguna plat nomor kendaraan palsu. Hal itu juga menjadi sasaran petugas dalam kegiatan operasi Semeru yang akan digelar dalam waktu dekat. Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah melalui sambungan telepon, Ibtu Ahmad Sutrisno selaku kasih Pemas Polres Situ Bondo menuturkan, petugas saat lantas Polres Situ Bondo akan melakukan penidakan terhadap pemilik kendaraan yang sengaja mengecat plat nomor kendaraan atau menggunakan plat nomor palsu dengan nomor cantik. Polisi juga tidak akan segan memberi sanksi tegas berupa teguran dan juga tilang kepada pemilik kendaraan yang kedapatan menggunakan plat nomor palsu. Dari Situ Bondo, Hoyer Rahman, Nasional TV melaporkan.